Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Songkran merupakan salah satu ritual yang sangat penting bagi penduduk Thailand, khususnya bagi mereka yang mengenut agama Buddha. Oleh karena itu, Songkran dikenal bagi orang Thailand sebagai perayaan tahun baru. Dulunya, Songkran didasarkan pada kalender lunar. Namun kini tanggalnya sudah ditentukan setiap tahunnya, yaitu pada tanggal 13 sampai dengan 15 April. Berikut ini adalah 5 tradisi sakral yang dilakukan saat Hari Raya Songkran di Thailand versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, menyiram air suci kepada orang tua. Menyiram air kepada orang tua ini merupakan tradisi bagi para remaja untuk memberikan kehormatan dan juga meminta doa kepada orang yang usianya lebih tua dari mereka. Orang tua yang dimaksud di sini bisa saja orang tua dalam keluarga, orang tua yang terhormat, ataupun orang tua yang mempunyai bakat yang baik dan tinggi. Yang kedua, membersihkan patung Buddha. Membersihkan patung Buddha merupakan salah satu tradisi di Hari Raya Songkran yang paling penting. Di kota-kota besar maupun kecil, patung Buddha akan diarak di jalan memberikan kesempatan kepada penduduk setempat untuk menyiramnya dengan air wangi yang berisikan bunga-bunga yang telah disediakan. Yang ketiga, membawa pasir ke kuil. Selain membersihkan patung Buddha, terdapat tradisi penting lainnya yang juga wajib dilakukan di Hari Raya Songkran, yaitu membawa pasir ke kuil. Tradisi ini merupakan salah satu bagian dalam pemberkatan yang mana pasir suci kemudian dibentuk menjadi stupa dan bangunan dalam agama Buddha. Yang berbentuk undukan dan dihiasi oleh panji bendera agama Buddha yang berwarna-warni yang memiliki makna khusus. Yang keempat, memberikan bedak tradisional. Terdapat juga tradisi saat Hari Raya Songkran di mana setiap orang menempelkan semacam bedak atau pasta putih kepada satu sama lain yang dikenal dengan istilah dimsorpong. Tradisi ini dimaksudkan untuk memberikan berkat dan juga kesucian. Yang kelima, mengikat benang di pergelangan tangan. Tradisi yang mengikatkan tali di Hari Raya Songkran ini dimaksudkan untuk mendoakan keberuntungan bagi orang lain, tidak hanya dengan keluarga atau teman dekat. Tradisi ini juga bisa dilakukan dengan orang asing yang mungkin saja bertemu di jalan. Biasanya, tali yang digunakan adalah saisin yang merupakan benang katun yang telah diperkati oleh biarawan dan diikatkan di pergelangan tangan. Demikianlah ulasan 5 tradisi sakral yang dilakukan saat Hari Raya Songkran di Thailand versi Yenifakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yenifakta. Karena bersama Yenifakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.